kata-katanya gue masih ingin sampe sekarang dia selalu bilang suatu saat lo akan sadar bahwasannya cara Allah tuh keren banget itu dia bahasanya hijrah itu berpindah kalau bisa harusnya yang lebih baik jangan berpindah yang lebih buruk karena kan hijrah ya berpindah udah itu aja kan untung banget Allah tuh baik banget dosa itu gak dijadiin benjolan atau bau penuh ya gue baru menyadari ujian terberat kita tuh bukan cuma di bawah ternyata di atas tuh berat juga banyak orang yang lulus cobaan kegagalan karena orang gagal akan makin mendekati Allah tapi banyak orang yang gagal di uji kemudahan di luar kami di luar youtube itu apa segala macem Ustadz Abus Soma tuh lebih kayak ya gak banyak omong iya gak banyak omong terus Ustadz Alfie ngobrol pake bahasa Arab sebentar sedikit omongnya gak banyak terus pasti Ustadz bilang kan oh ini Yugo dia gini 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 beliau doain sama segala macem kita berharap doa doa di hijabat orang yang soleh ya udah gitu jadi gak banyak omong dan orangnya yang denger-dengar sih kita sederhana banget orangnya sangat dan pas naik motor itu sempet mogok berapa kali gitu kan terus kayak gak ada yang kayak gimana gitu kan itu kan Ustadz sejuta penonton Ustadz besar pasti kan harus penjagaan seperti apa kalau gini enggak udah kita ada di jalan berhenti aja dia mogok ya udah kita berhenti udah gak ada yang gimana-gimana gak ada pengawal khusus gak ada sangat sederhana ya mungkin ada timnya Ustadz timnya Ustadz Abdul Somad ya udah ada tapi biasa aja orang pas ada beberapa momen kayak kan tadi jarak satu meter terus kayak agak nambaga sedikit Ustadz sebelahnya jadi biasa aja dia udah gila keren patut dicontoh sih ya iya sangat sederhana sekali keren-keren dan gua ini kan ketinggalan tadi nih lu mulai hijrah tuh dari tahun berapa sih? dari dua ribu berapa ya dua ribu sembilan belas oh tiba-tiba ketiga tahun ini iya sembilan belas jadi kayak ketemu sama Ustadz Alfie gak sengaja di pom bensin ya itu ketemu udah kenalnya kan udah lama dari dua ribu sembilan ketemu di syutingan apa segala macem ngobrol terus tiba-tiba ketemu lagi di pom bensin waktu itu mau di pom bensin random nih temunya ketemu di pom bensin Ustadz lagi isi bensin eh nambah angin oh nambah angin nambah angin gak makan batagor di pom bensin bisa jual batagor ada di pom bensin bisa ke supermarket pipis bisa isi angin bisa pipis makan batagor bisa juga batagor mana sih? ada enak gak? di Cilalung tuh Cilalung? sebelahnya mau bensin sebut tukang batagor Cilalung dimana? ini tempat buaya putih buaya? ada buaya putih cari dia di petak Cilalung Cilalung tuh emang ada ya? emang ada ya? ada beneran? ada buaya putih lo gak percaya sama gue? lo kayak muka-muka kayak lo gak beneran kenapa sih semua orang gak percaya sama gue? tapi gini gak sih? seiring bertambahnya umur kita kita sulit percaya sama orang karena sering dibohongin kali ya? oh iya trust issue trust issue bener kan tuh? bener bener banget karena kalau itu gue ada ceritanya jadi gini jadi nanti tolong ya pas kita gini kasih visual ya jadi gimana? flashback gitu kan? bisa sejam sih cerita gue kalau gitu anak-anak udah pada ngerti lah ketemu Ustaz Alvi di pom bensin ngobrol-ngobrol apa segala macem ya itu tadi yang bilang ternyata dapet ketenangan jadi lebih tenang kayak oh yaudah semua dipasrahkan semua udah percaya mintanya sama Allah kalaupun dapet itu Allah yang gerakin udah gitu ya jadi lebih tenang kayak gitu berarti titik balik lo ketika ketemu Ustaz Amfi? iya di pom bensin tersebut ya? lo sempet ceritanya gak dia nikah? iya dong kayak gimana? cerita nikah gokil tuh? gokil kata-katanya gue masih inget dia punya hubungan sama siapa itu temen syutingnya terus tiba-tiba iya nikahnya sama siapa kayak Ustaz doa ini kan Ustaz di seoroh jawabannya iya yaudah Ustaz eh mau nikah gak? langsung gitu kan gak gak ada nah ini salah satu pengalaman juga yang luar biasa Ustaz nikah gimana Ustaz? modalnya apa segala macem? gak ada dulu orang gue cuma punya motor Mio sama duit 2 juta katanya gitu satuan lagi? iya duit 2 juta kebetulan iya cuma punya duit 2 juta iya terus nikah gue cuma punya model motor Mio sama duit 2 juta terus bilangnya apa? untuk nikah gimana? bisa bisa udah selebihnya apa? Ustaz kasih proposal sama Allah ya Allah saya butuh bayar ini, butuh bayar ini, bayar ini kayak ngobrol Ustaz ngajarinnya saya butuh bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini totalnya segini ya Allah Allah kasih sesuai nilai apa yang Ustaz minta sekiandar persis gak kurang gak lebih itu ya Allah memberikan apa yang kita butuhkan iya bukan apa yang kita inginkan benar-benar karena memang Alfi itu sosok yang inspiratif sih Ustaz Alfi itu Masya Allah ujir aja kata-katanya gue masih ingat sampai sekarang dia selalu bilang suatu saat lo akan sadar bahwasannya cara Allah tuh keren banget ihh itu dia bahasanya itu bahasa dia cara Allah tuh keren banget karena gue bilang itu gue ditolak sama mertua gue tapi kalo gue ceritain ceritanya panjang sih tapi emang ceritanya keren banget ceritanya Alfi bukan cita gue ceritanya Sot Alfi ceritanya Sot Alfi tuh keren banget tadi gue pikir cerita dari lu ditolak sama mertua lu itu juga sering sering itu mertua oh bukan calon mertua calon mertua gitu ditolak nah ditolak sih ya tapi itu deh gak setuju aja hahaha sama aja lebih kasih ujian iya gitu Ustadz tuh selalu bilang cara Allah tuh keren terus Allah tuh baik banget Allah tuh baik cara Allah keren dan Ustadz itu mau mengajarkan kita itu gimana caranya cinta sama Rasulullah sampai Ustadz tuh bikin lagu baginda Rasulullah itu wah apa ya awalnya didengerin coba gue dengerin kok Ustadz pengen liat responnya itu gue ngerasain ketakutnya di lokasi syuting dikasihkan temen dengerin biasa aja wah apa ya gue yang bermasalah pasti gue ini gak mungkin Ustadz bikin lagu baginda Rasulullah guanya biasa aja masalahnya di gue nih ternyata memang ternyata momennya bukan pas saat itu jadi terus lagi iseng lagi live instagram apa iya live instagram ada yang request Ustadz ini doang lagu baginda Rasulullah gini gini itu gue gak tahan man ternyata pas kita tahu perjuangan Rasulullah Rasulullah memperjuangkan kita bagaimana itu kayak aduh kok gue kayak gini ya Rasulullah aja mikirin kita gitu loh dengerin lagunya dengerin lagunya di Youtube Ustadz Alfie Avandi dan ngomong-ngomong hijrah nih eh boleh minum silahkan minum boleh hijrah itu artinya lebih berpindah ya berpindah di tempat yang yang lebih baik lah ke tempat yang lebih baik gitu kan hijrah itu berpindah berpindah kan lebih kalau bisa harusnya yang lebih baik jangan berpindah yang lebih buruk karena kan hijrah ya berpindah hijrah memindah udah itu aja kan karena tapi identik dengan kata yang memang lebih agama ya hijrah dan berpindah kebaik atau yang keburuk itu tergantung iman iya iman kita nah yang gue tanyain adalah lo setuju gak sih ada yang bilang nih semakin tinggi iman iman itu seperti kita naik pesawat pesawat itu apa semakin tinggi pesawat semakin tinggi pesawat semakin kecil oh iya betul itulah seperti iman iman kita makin tinggi dunia ini makin kecil jadi kenapa semakin iman kita makin tinggi dunia ini bagi kita makin kecil setuju gak? setuju setuju dan lo udah ngerasain belum sekarang itu? belum banget karena gue masih apa ya lebih kayak masih duniawi banget iya, masih duniawi banget gua harus punya istri empat enggak gaju gua, satu miliar enggak, enggak terimakasih saya yukus, selamat malam saya pamit ya dirahain gitu kan iya setuju sih dengan semakin tinggi iman, semakin kecil dunia tapi kan kita manusia malekat itu kan imannya stabil segitu aja, enggak turun enggak naik nabi itu naik mungkin kalau yang bisa diibaratkan itu adalah mungkin nabi nabi itu naik, terus naik kalau manusia udah pasti manusia, enggak mungkin manusia gini enggak mungkin pasti ada aja cobaan pasti ada aja dosa yang kita buat tapi kan yang tadi kita omong kita kan enggak tahu, untung ya untung banget Allah tuh baik banget dosa itu enggak dijadiin benjolan atau bau kalau jadi bau banget jadi itu iman manusia pasti naik turun nah kalau kita udah sampai mencapai titik itu yang semakin tinggi imannya justru semakin tinggi imannya, semakin cobaannya makin berat sekarang mungkin kita sederhana, cobaannya apa sih untuk bangun untuk sholat, untuk kudu aja berat kan kadang kadang kadang, aduh sholat masih mager ah, waktunya masih masih panjang ntar aja deh sholatnya segala macam ntar kalau kita udah naik kelas lagi sholatnya kita udah rajin udah gak pernah bolong, ada lagi ada lagi, ada terus, ada terus karena semakin imannya bertambah cobaannya juga semakin berat gak disitu aja, gak mungkin kan berarti kalau menurut Yugo iman manusia itu, Yugo setuju dengan perlihatan iman itu semakin tinggi iman semakin kecil dunia, tapi susah, karena manusia imannya turun naik turun naik, bergombang gitu kan pasti, pasti, sekali seperti itu berarti apa ya lupa gue ngombring itulah susahnya kenapa istiqomah selalu di makanya kan kita selalu mendawakan semoga istiqomah semoga istiqomah karena guru-guru pun menyadari bahwa iman itu ya naik turun manusia oke, dan untuk menurut Yugo sendiri untuk menstabilkan iman itu supaya ketika turun nih nge-recharta itu gimana? atau gue tanya satu-satu ntar ya pendapat kalian apa? kalau mau tau gimana? tadi tanya satu-satu gue doang tanya satu-satu gue doang emang disitu? emang begitu? tadi lo bilang gak kesap satu gue juga bingung gak ada yang bener gak ada yang salah disini menurut lo, menurut gue, menurut dilantar kita beda-beda ini gue dijanjikan lagi nih, semoga ini bener ya ini gue dapet janji lagi nih lu kebayang gak tadi gue gue orangnya introvert dia introvert, lu berdua doang ini mumpung dijanjikan nih ada janji baru lagi nih katanya akan ditanya satu-satu kalau memang stop disini ya sudah lah gitu kan gimana gimana gimana? gimana yang turun naik itu gimana caranya lagi turun gimana? kalau cara lo sendiri gimana? lebih kayak ya inget aja sih bersyukur semua yang gue dapet itu Allah yang ngasih dari rezeki silaturahmi ketemu nih ini udah pasti udah Allah yang nantuin hari ini ketemu pasti ada ilmu yang diserap lagi gitu loh berarti-berarti lo percaya bahwasannya kalau bahasa gue adalah rezeki itu sudah tertakar tidak akan tertukar dan rezeki bukan cuma uang sehat itu kan rezeki kayak ketemu lo sekarangnya karena gue dulu ngerasakan rezeki itu cuma uang gambaran ya rezeki gue udah ditentuin dikasih janji sama Allah ternyata enggak gue sehat, melewati pandemi alhamdulillah sehat ternyata itu rezeki juga dan itu rezeki yang sangat lebih berharga daripada uang sehat dikasih kesehatan uang banyak tiba-tiba sakit terus ini gak enak abis juga uangnya udah gitu sakit gak bisa nikmatin makan gak enak ya gitu Richard tuh lebih kayak kita menyadari diri sendiri bersyukur bisa nafas sakit sariawan aja gak enak tuh gak enak kan sariawan aja tuh mengurangi nikmat betul flu gak enak juga gak ada yang gak enak sakit gak ada yang enak pusing gak enak sakit gigi gak enak atau kesilet sedikit juga gak enak peminis peminis kita kembali lagi dimana cowok-cowok ngobrol dikasih walaupun apa akan kesitu jadi apa kalaupun ini kita suka lalai sholat dan lain-lain ini nah ini tunggu dulu mau ngasih tau nih buat sholat ya iya apa nih oh my god aku dapet kejutan apa nih apa nih apa tuh jadi ya guys ya kita ada program produk baru guys ya jadi ini bisa dipakai jadi bisa dipakai kalau misalkan kalian mau sholat ya guys ya jadi kita ada produk nih ini adalah mukena by ide Garasi ya ya dijualnya di Shopee ini nontonnya eno nonton beli ya apa namanya apa isinya Bara Bara Oh Bara by Rangga Azo berdagang Allah Rasulullah keren namanya bagus banget kurang lebih gitu ya jangan lupa guys nanti Shopee nya ada nih isinya ada di sini dalam paket menjualnya jadi isinya beli kita dapat apa ini bagus banget Oh my God ini yang ditunggu-tunggu ini pasti ubahnya Zofranca yang dirajut jadi satu kesatuan ini jadi setiap kita pembelian dapet emas Wow berapa gram ya Nah itu dia saya juga nggak tahu itu apa itu bercanda-bercanda sebenarnya itu inti dari semua ini anda akan mendapatkan ini jadi orang kau lucu terus ini udah ganteng lucu guys ya nggak habis mau kerjaan sama dia nih multifungsi ya guys ya tapi setiap laluan dapet dua lembar ya dapetnya satu ini dua kayaknya di kotak yang lain kan ini PRPq sih ya lo kalau hijrah ketemunya Ustadz Somat apa Ustadz Akri sih sebenarnya kok lucu ya sebetulnya enggak deh ada dapet mukena jadi di mukena ini terdiri dari ada mukena ada mukenanya sejadah 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 ini dilapisi oleh bahan-bahan yang sangat memberatkan sejadah jadi kalau kalau bisa sejadah 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 di bawah enggak tergeser-geser karena dia berat nempel kali Pak lebih nempel daya rekatnya gitu bukan memberatkan kali ya lebih ya merekatkan nah jadi nggak licin kalau kita sejadah sujud tuh terdiri dari mukena adem banget ini harus beli sih langsung di check out sekarang ya di keranjang ini langsung-langsung tumurnya kepala nya juga bagus nih terus nah dede ini bisa diresleting ya guys ya iya resleting gitu guys kalau misalkan kalau misalnya sempit atau ini bisa kayak jadi di kapucongnya itu guys tuh gak terlihatan ya coba dipakai nah itu oke dan secara detailingnya ini bagus-bagus dong guys ini rapi banget rapi banget tuh motifnya juga oke cutting passing line ada sarungnya juga sepaket ini adem sepaket kalau untuk travel travel pergi-pergian ini apa nama serinya ini seri-pergi-pergi Ishak 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 jadi bagi kalian yang namanya Iksan harus beli ini ya untuk yang buat istrinya untuk istrinya jadi untuk ibunya atau adiknya jadi biar hijrah ini paling tertinggi nih golongan tertinggi nih karena golongan manusia tertinggi terbaik ada mencapai titik Ishak Masya Allah jadi kalau mau tinggi pakai ini harganya ya bisa cek disini cek lagi tuh editor tolongin sini 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 loko pindah ke situ waduh editor tolongin aja sampai nggak ada sampai nggak pindah-pindah pokoknya editornya potong gaji atau langsung layarnya Shopee semua ini ini adem loh guys tuh tuh dingin kan waduh coba Aduh kira banget sih waduh rasanya itu jadi pengen ibadah terus ya kalau cewek pakai ini pengen itu diibadahin aja gitu mati dong Canda guys nyaman banget nyaman banget pokoknya aduh terus terus ada sarungnya juga Oh ada sarungnya juga Oke saatnya kita kuih teret-teret-teret-teret-teret-teret-teret-teret-teret-teret-teret-teret Halo dari mana barat tidak buat lambung kopi barah ini adalah gini ini sarungnya sarung-sarungnya bentuknya kayak gini ya sarung untuk bawahan bawahanmu kena ini adem pokoknya bagusnya bahannya premium dan ga rugi deh belinya pokoknya bahannya premium kualitasnya eh barah udah ngawarin sweater loh woi next 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 amin amin lanjut agak dirgantara ya jadi gimana agak selama ini agak udah sibuk apa aja udah kemana aja gitu itu nggak usah tanya ini udah pada tahun udah pada tuh lagi sibuk pun cari suatu hal masa apa tuh ya ada sesuatu yang mungkin orang nggak akan pernah tahu jadi nggak dikasih tahu karena aku juga tahu cari apa Oke kita lanjut pembicaraan yang tadi Goh masalah yang berapa lagi tentang gimana cara untuk naikin apa jalan lain iman turun gimana caranya menjaga istiqomanya Oh ya menjaga istiqomah menjaga iman itu kalau menurut-benar itu tadi eh sebelum dipotong tadi kan menurut-menurut dengan kita bersyukur bersyukur terus jadi gitu iman kita tetap terjaga bersyukur sama aja inget aja tujuan kita diciptakan di bumi apa untuk beribadah sama omong betul kalau Mas Azafra nggak jujur ya susah sih karena ya sebenarnya kunci utama itu bersyukur sih nggak bersyukur terus apapun itu bersyukur itu bisa untuk diri kita sendiri bersyukur itu kita bisa dengan orang lain juga macem-macem dan gue juga ngerasa buat diri gue sendiri iman gue masih naik turun banget pasti pasti semua orang dan gue juga ngerasa kayak di saat kita dikasih cobaan tuh itu lebih gue lebih ketol untuk beribadah malah dibanding dikasih kemudahan itu makanya gue baru menyadari eh ujian terberat kita tuh bukan cuma di bawah ternyata di atas berat juga nggak cuma di bawah malah dibawah malah mereka lebih bisa mendekatkan diri bahwa itu dalam arti gini ya dalam arti kayak sebagai manusia kan ada tujuan apa ya ada keinginan gitu ketika kita mau menaikkan derajat atau segala macam itu kan seperti ada nah itu jadi kayak gue merasa aduh gue juga banyak dosa gitu ya balik lagi lagi sih selalu bisa gue bisa sholat itulah bentuk bersyukur gue gitu sama ini satu hal gue baru jadi harusnya ada beberapa hal yang harusnya sudah gue capai di bulan ini tapi ternyata nggak terlaksana gitu kan tadi pagi pas berangkat berangkat kerja gitu gue ngerasa kayak ih kenapa nggak jadi padahal ini 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 udah tiga poin itu kayak harusnya itu udah-udah terlaksana kayak udah di tangan gitu ya udah di tangan udah tinggal pelaksanaan gitu kan kok nggak terjadi gitu kan nggak terasa gue tuh ngerasanya gini jadi kayaknya Allah sengaja tidak merealisasikan karena takutnya gue terlalu menikmati dunia jadi kayak udah sampai titik itu gitu udah udah bukan titik yang nggak mau memaksakan gitu udah nggak pengen maksain lebih kayak oh ya udah Allah kayak gini misalnya kayak lo kok kita segini-gini aja ya lo siapa tahu emang yang lo butuh segitu kalau lebih lo lupa loh kalau lebih lupa nanti gimana goyang iya goyang isinya doa kita cuma minta iya berarti sebelumnya Allah sayang sama lo isi doa kita kan minta ya Allah minta ini minta sehat ya Allah terima kasih udah dikasih ini dikasih ini dikasih ini amin nggak pernah jujur nggak pernah kan suka lupa nggak pernah kita cuman isi doa terima kasih abis itu amin nggak pernah pasti minta dulu abis itu terima kasih bener gitu sih sadar-sadar di hal-hal yang kayak gitu yang 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 sekarang itu nikmat yang luar biasa banget nikmat itu mungkin salah satu untuk menstabilkan keimanan itu juga bersyukur bersyukur semuanya bersyukur kayaknya itu memang kuncinya deh bersyukur kalau agak gimana bentar agak lagi lihat di Google enggak enggak gua bang itu mengumpulkan jawab-jawab dari kalian supaya gua kalau agak gimana cara untuk supaya kalau gue pribadi ya kalau gue pribadi cara gua kalau iman turun adalah gua dengan baik mengingat mati oh itu sebut karena menurut gue itu satu cara yang paling ampuh buat gua karena gua ada cerita sendiri masalah itu nggak bisa gue ceritain sekarang panjang banget ceritanya eh dan kata-kata gua yang selalu gua keluarkan banyak sekali sampai sempat ada yang kejadian itu adalah jangan pernah tertipu oleh kesehatan karena syarat mati tidak harus sakit ya dan jangan pernah tertipu oleh ke usia muda karena syarat mati yang harus tua orang mati orang muda bisa mati orang satu bisa mati gitu jadi mati pun bisa terjadi kapan aja buat manusia itu harus kita ingat terus ya itu yang membuat kita menjaga iman kita kalau gue pribadi itu dan kalau menurut eh tadi jawaban aja apa ya gue lupa jawaban apa ya bersyukur 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 tadi lagi pengen gue cuma gak lupa Iya ini kadang-kadang untuk bisa lagi di atas itu yang bikin dia ini Oh iya bener-bener karena kalau buat masalah itu gue setuju banget jadi cobaan tuh nggak cuma cobaan kesulitan ada cobaan kemudahan namanya yang gue pelajari juga gitu banyak orang yang lulus cobaan kegagalan karena orang gagal akan makin mendekat ya Allah gini-gini tapi banyak orang yang gagal diuji kemudahan kemudahan rezeki kemudahan kesehatan itu baik yang gagal makanya sebenarnya ketika kita diberikan kemudahan-kemudahan justru kita harus lebih takut lebih takut karena itu sebaik-baik yang gagal disitu ya harus lebih baik mendekat diri inget-inget baik baik-baikat Allah jangan lupa zikir itu sih dan eh gue sih ada pertanyaan sebenarnya satu terakhir boleh ya boleh-boleh pertanyaan terakhir nih kalau menurut kalian semua tidur eh sorry tidur eh capek itu cobaan cobaan atau bukan lapar itu cobaan atau bukan haus itu cobaan atau bukan menurut lu satu-satu Hai cobaan atau bukan bukan beban atau bukan cobaan bukan alasannya apa sakit cobaan Hai sakit mungkin ini kali ya itu dimana kita diingatkan bahwa ya nikmat sehat itu harus kita kita jaga gitu kan makanya dikasih sakit untuk pengingat dan katanya juga ada itu menghapus dosa kan mungkin Allah sedang ingetin hei udah kebanyakan betul ayo dong dikasih sakit dulu biasanya orang sakit kan kayak stofrojim kenapa nih nah itu kan kalau lagi kangen kalian kenapa kira-kira kalian semua jawaban tadi kan bukan cobaan kenapa bukan cobaan bukan cobaan sih malah eh kalau sakit yang menggugurkan dosa kan dan itu juga sebagai pengingat kita kalau kita terlalu offside lah jalan hidup begitu pun juga kayak masalah kalau gue selalu mikir kayak kalau gue selalu bilang kalau misalnya ada masalah itu pasti kayak ada sesuatu hal yang gue lakuin sebelumnya dan ini sebagai pengingat gitu gue jadi gue selalu mengevaluasi apa yang telah gue lakukan sebelumnya karena terkadang orangnya kan pengen yang selalu tuh adem-adem aja gue ngerasa kayak gue tuh lebih pengen untuk nggak mau ada masalah sama orang lain di sekitar mendingan gue aja yang masalah buat diri gue sendiri gua tutup rapat-rapat itu karena mendem nah itulah ketika gue ada masalah sama orang lain atau gue pernah gue punya masalah apa-apa pun pun jadi evaluasi buat diri gue sendiri oh ini ujian sih sebelah dari Tuhan untuk menjadi Azov yang lebih baik lagi apapun itu apapun itu entah itu emang gue sempat ngelakuin hal yang salah jadi kayak gue oh mungkin gara-gara sebelumnya gue udah ngelakuin salahan nih nah jadi gue harus balik lagi untuk entropeksi apa yang udah gue lakuin itu sih bukan lebih ke suatu hal yang buruk mana kalau kadilah kenapa itu kalau lapar itu bukan cobaan kalau ngantuk itu bukan cobaan kalau capek itu bukan cobaan ya kan yang kayak ngingetin kita untuk balik ke hal yang baik lagi gitu kadang-kadang kita sering lupa kan nama Tuhan lagi goyang gitu oke kalau gue punya jawaban sendiri kalau menurut gue tapi ini gue ambil dari kisahnya Nabi Isa enggak sih kok ngasih bisa di salam eh kenapa gue bilang lapar capek itu bukan cobaan tapi malah nikmat sebenernya kenapa alasan alasannya adalah gue bilang lapar itu nikmat tolong lapar gitu sekarang gini kalau kalian enggak lapar makan enak enggak kalau kalian enggak capek tidur enak enggak enggak gue enggak capek tidur enggak enak tapi yang sering kita lakuin apa yang sering kita lakuin adalah ah capek ngeluh ah lapar mungkin mulai sekarang gue juga diri gue sendiri sih itu diganti jangan ah lapar ah capek tapi Alhamdulillah lapar karena nikmat ternyata lapar itu gitu loh lapar itu nikmat dan itu mungkin lebih ke mindset itu masih tahu gue belajarin dari waktu itu ada ceritanya Nabi Isa sama murid-muridnya lagi jalan Nabi Isa melihat bangkai ini pernah dengar mungkin ya bangkai anjing kalau sudah banyak belatungnya yang lain-lain bau bangkai yang bau masih bau gitu kan tutup hidung tutup hidung tutup hidung sedangkan Nabi Isa malah tersenyum ngeliatin makanya ditegur kenapa kamu kok malah tersenyum gitu loh ngeliat bangkai itu kan bau apa enggak tutup hidung enggak yang kata-kata yang keluar apa yang dilihat tadi bilang adalah kata-kata ini yang harus ditulis dengan cinta emas apakah lu tidak melihat betapa indah tulangnya putih tulangnya jadi kita dalam lihat hidup itu kalau kita sudah bisa melihat masalah itu dari dari apa ya hikmahnya yang baik-baiknya yang kita lihat tuh persepsi manusia itu kadang gitu kalau emang dilihat yang dilihat belatungnya baunya akan jadi jelek tapi ketika kita melihat yang ada baik pasti ada sisi baiknya maksudnya hikmahnya gitu loh jadi kayak lapar itu lapar itu mungkin bukan cobaan mungkin kayak kita nggak dapat sebuah pekerjaan mungkin bukan cobaan justru itu nikmat kenapa justru mungkin kalau kita dapat kerjaan itu seperti yang tadi bilang akan jadi sombong mungkin belum siap atau dapat kerjaan itu kita di jalan kecelakaan jadi semua itu ada rahasia di baik rahasia jadi itu sih kalau menurut gue kalau kita bisa lebih melihat segala inti dan permasalahan dunia ini dan kalau gue balikin gini setiap ada permasalahan di hidup gue pribadi nih apa yang gue lakuin? persatu satu what oh sorry ya gue nyebutin what muhammad do what muhammad will do apa yang akan dilakukan oleh rasulullah ketika gue mendapatkan permasalahan gitu mungkin nggak ketika gue permasalahan sama seorang nih misalnya gue ada permasalahan sama lo mungkin nggak lo gue pukul mungkin nggak rasulullah memukul orang nggak jadi gitu what muhammad will do itu sih kalau gue pribadi kalau pribadi itu buat apa ya dan setelah gue menjalankan kayak itu hidup gue lebih enak jadi istilahnya kita punya idola yang kita ikutin, idola yang benar gitu kan jadi kalau apa yang akan dilakukan rasulullah kita kan pengen semulia beliau betul kalau tidak apa yang bisa kita lakuin mungkin kita nggak mungkin sudah sesempurna itu ya itu tadi ya pembicaraannya yang sangat mungkin kalau dipanjangin masih bisa panjang lagi gue ya makin seru emang nggak ada habis ya karena nggak ada habis ya dan kita juga tidak membenarkan diri iya bener pasti banyak pendapat yang berbeda betul kita disini cuma menyampaikan menurut pandangan kita dan apa yang sudah kita alami sama kehidupan ini bener bener saya juga gue nggak ada ilmunya cuma bisa sharing aja buat kalian apa yang pernah gue alami dalam hidup ini kita cerita sesuai ini ya sesuai pengalaman yang baik-baik itu masih ditetapkan dari Allah yang salah itu pure dari kelalaian saya pribadi jadi kita mohon maaf kalau ada salah-salah dalam kata yang tadi berapa menit setelah berjalan kalau saya salah-salah kata yugo atau azak odakadila kita minta maaf ada pesan-pesan dari yugo? mungkin buat orang-orang yang terakhir orang yang mau hijrah atau baru hijrah nih apa sih yang pesan yugo? ya sholat sih apapun yang kalian lakukan sholat jangan pernah tinggalin sholat karena ya nggak bisa diganti tiang dan belum tentu juga karena kita sholat kita bakal masuk surga jadi sholat aja udah sholat sholat karena itu wajib kalau udah wajib harus harus mau lu banyak dosa mau lu baik sholat kewajiban kewajiban ditambahin itu keharusan udah lakukan aja tapi kadang gitu go orang karena saya baik dosa gitu karena saya baik dosa ah udah lah ngapain gua sholat gua baik dosa gitu padahal ya padahal ya dosa itu jangan sedih ketika kita punya baik dosa jangan sedih kenapa? karena Allah sudah menyiapkan sarananya sarannya apa? istighfar nggak usah sedih kalau kita baik dosa guys tinggal istighfar minta ampun tawabat sama Allah ya oke enggak udah gini gini gua mau abis disini gua tetep mau bersama sorry sorry sobat garasi oke tadi mungkin pesan-pesan juga itu ya tren banget jangan lupa tetep sholat jangan tinggal sholat timah waktunya kalau bisa tambahin sholat semuanya yang lainnya semoga kita sampaikan yang ada manfaatnya amin semoga tontonan ini tidak menjadi tontonan juga menjadi tuntunan buat semuanya insya Allah ya amin oke kalau begitu kita tutup saja akhiri dengan membaca surat alba poro yuk amin oke amin oke enggak kita silahkan tutup deh terima kasih masya Allah oh terima kasih buat eh langga azof terima kasih buat juga buat dila bondan bondan aja dikat ya di yang terima kasih sudah mengundang sini terima kasih juga atas ilmu-ilmunya yang udah di sharing sama-sama semoga ya kita sehat dan kita dapat ridonya Allah amin 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 berkah insya Allah oke akhir kata kita ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh